Oke last shot mungkin kak covernya Stinky Standartnya itu biasa drop D Terus ini gue bagi presentation aja Jadi setelah lagunya selesai gue baru kasih tau caranya gimana step by step Intronnya Nah itu jari telunjuk lo ada di fret 5 tapi lo jepit 2 senar Senar 2 sama senar 3 Sementara jari tengah lo siap-siap di fret 6 senar 2 Lalu jari manis lo di fret 7 senar 3 Jadi dia Ya itu kan di chord biasa Disitu juga cuman gue biasanya pas abis G itu nge-slide ke senar 3 fret 5 Jadi biar gak kaguk aja Dia abis Itu terakhirnya power chord C Jadi ada di senar 3 sama senar 3 fret 5 sama senar 4 fret 5 Di tekan barengan Terus selanjutnya Ya bagian itu kan filler gitarnya ada dua Jadi kayaknya satu gitar main beda satu gitar main chord biasa Gue biasanya gabungin karena mainnya cuman sendiri Jadi yang pertama power chord biasa ya C ya Nah dari sini lo slide ke fret 10 Si kayak power chord biasa tapi telunjuk lo ada di senar 5 fret 10 tapi keringking lo di senar 3 fret 12 Tapi senar 4 nya jangan sampai bunyi Karena maksudnya ini buat ngeluarin disonan ya Jadi suaranya sama tapi beda oktav Jadi di lo strum barengan Jadi suaranya Kalau power chord biasa kan pakai jari manis lo ada di senar 4 ya 4 fret 12 Agak beda dikit Oke Jadi lo dari sini 4 fret nya kemana aja Jadi dari 10 lo 10, 8, 7 5 fret 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 Oke gitu Lanjut lagi ya Aku akan datang Agak panjang juga ya Kita mulai dari itunya ya Riff nya ya Riff nya itu dari F power chord sama G power chord lalu ke C Cuman lo metiknya satu-satu Jadi Si telunjuk lo di senar 6 itu Metiknya satu senar Yang C juga satu senar Jadi jangan sampai Jadi Riff drop dia gitu ya Jadi dia Kita ulang lagi ya Itu di senar 5 Riff 3 ke 5 Kolanya juga sama Pas G juga Jadi ada di senar Senar 4 Fret 2 ke 3 Sama Senar 4 Fret 3 ke 5 Jadi Lo dapat Sama variasi Jadi Kita bungin semuanya Jadi Ini C nya Midway ろ Wett Bye 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 Nah ini yang kayak tadi yang kita main di fret 10 tadi Yang disonan lower chord ya Ini dari fret 3 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 31, 32, Bisa ya, kira-kira Terus ada bagian lead sedikit, habisinnya Itu kalau gue mainnya di fre 13, senar 2 fre 13, tapi mulainya dari kelingkingnya dulu, jadi harus slide dari atas ke 13 biar gak kaguk, kalau gue biasanya gitu sih, di slide aja Jadi Selanjutin aja udah kesitu Itu gue mundur terus ke Belakang senar yang sama Terus balik lagi ya Kalau gak salah Oke kita ulang cepatnya Kita play lagunya Sampai masuk ke Seksi berikutnya Terus balik lagi ya Bagian ini sebenarnya bisa pakai kita Dua agak beda mainnya Paling dengan disitu aja Tapi gue biasanya main Powerball di atas Melapaskan semua kerinduanku Kau ku sayang Kau ku jaga Takkan ku lapa bersamanya Selangkanlah Selangkan kutu Pada diriku Bagian ini Kan dia ada chord ke D ya Jadi ya Yang pertama D nya D biasa D tinggi Lalu ntar Yang bagian kedua Itu Lepas senar di drop D nya Jadi dia Gak apa-apa sih Detail kecil aja Soalnya bunyinya Kan beda tuh Jadi dia Itu ya Kita masuk bagian Melodinya yang paling menarik Oke kita pecah-pecah Penek-penek aja ya Itu Lu Banding dari Senar Kalau gue senar 3 Senar 3 di fret 12 Jadi lu banding Sampai ke Nada di fret 14 Lanjut lagi ya Lanjut lagi ya Haha Gue yang teranginnya gimana ya Pelan-pelan aja deh Jadi abis itu Itu diantara Senar 5 Fret 5 dan 7 Terus Mulainya dari senar 5 Itu senar 3 fret 9 Jadi lu nge-slide Dari Senar 3 fret 5 ya Tangkep gak? Jadi itu Senar telunjuk lu Senar telunjuk lu Ada di fret 8 ya Fret 8 Lu jepit Senar 1 sama 2 Jadi lu stand-by Untuk bikin Nada ini Nah itu penting buat Part berikutnya Biar lu gak kaguk juga Mindah-mindahin Posisi jari lu Jadi gue biasa langsung Abis nge-slide itu Nge-slide ke Senar 3 tadi Terus 9 Jadi lu langsung stand-by ini Terunjuk lu buat jepit yang tadi ini Pelan lagi ya Pelan lagi yang lambat ya Pelan lagi Di abis sekali lagi Semua tangan kanan gue Downstroke semua ya Tapi kalau lu lebih jago Daripada gue Boleh bolak-balik Kalau gak kaguk Di abis itu ada Kayak Apa ya namanya Pull off ya Pull off gitu Terunjuk lu harus kuat nih Jangan sampai lepas ya Terus kelingking lu Maju Ke Ke Senar Satu Freight 12 Nah biar bunyinya Keriting Terunjuk lu Mesti kuat yang Di senar 2 nya Soalnya dia kan Pull off nya ke situ Jadi lu Variasi kelingking lu Ada di Fight 12 sama 13 12, 13, 12, 13 Terus habis itu 8, 10, 8 Terus nar 1 ya Jadi Jadi Lalu lagi ya Itu tangan kanan gue Metiknya cuman Sekali Satu senar Sekali Satu senar Jadi kan Ada keemotion Teng 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 Gitu ya Jadi Lulik bisa lihat ini Kayak gini Mulainya lambat dulu Biar ampuni Jangan cepat-cepat Langsung pengen cepat aja Bagian selanjutnya Itu susah juga sih Soalnya nyambung ya Dia kayak Gak kelihatan berhentinya Dimana Jadi gue pecah di situ aja Habis ke situ Lo Mainnya di 18 Fred 18 Senar 2 Jadi lo Mundur ke atas Kayak Dia apa sih Scale nya Pentatonik gitu Gue ngapal juga sih Pokoknya lo mundur Ke atas aja Pokoknya Senar 2 10 8 Senar 3 9 7 Lalu Lai ke atas ya Mari 7 ke 5 Coba sampai ke situ dulu Ini super pelan lagi Terus, tadi lanjutannya sampai mana Oh, udah sampai situ ya Oke, jadi gue lanjutin sendiri aja Habis tadi Gue bingung jadinya Tapi kurang lebih kayak gitu sih Itu versi pelannya Coba lo dengerin Berulang-ulang biar sampai Nangkep aja itu bisa dipecah di bagian mananya Soalnya kan itu nyambung terus ya Gue yakin pasti bingung sih Pertama kali gue udah bingung Kita ulang lagi Basically sebenarnya sampai situ tuh Si riff yang bangsat ini ya Jadi Nah gitu ya Terus habis dari C tadi Senar 5 fret 3 C Lo nge-slide lagi ke Senar 5 fret 7 Jadi Tambahannya itu Jadi habis Tadi Nah selesai juga tuh Kita ulang lagi ya Dari slide tadi Kita ulang dari yang tadi Setelah pull off Ini gitu deh Bentar Kayak gue salah deh Bener kok Kayak gitu tadi Semoga jelas ya Atau gue ulang lagi deh Kita main versi cepatnya dulu Coba Mañana Aura emu selamat menikmati 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 thank you